Pemirsa Polda Jambi menggelar apel pasukan operasi Bantap Raja Sikinjai 2024 dalam rangka pengamanan pilkada serentak, Jumat pagi 23 Agustus 2024. Apel gelar pasukan Bantap Raja ini dilakukan guna memastikan kesiapan persodel baik Polri bahupun TNI dalam pengamanan pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024 mendatang. Polda Jambi Irjenpol Rusti Hartodo memimpin langsung apel gelar pasukan Bantap Raja Sikinjai 2024 yang dilaksanakan di halaman depan Barkas Kepolisian daerah Jambi. Apel gelar pasukan ini dilaksanakan dalam rangka pengamanan pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan di bulan November 2024 mendatang. Apel diikuti oleh ratusan personel dari Kepolisian data TNI serta unsur Forkopim dan Provinsi Jambi dan gabungan instansi terkait. Apel gelar pasukan Bantap Raja Sikinjai 2024 bertujuan untuk memastikan kesiapan persodel dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat saat pelaksanaan-pelaksanaan pilkada serentak nanti. Kapolda Jambi Irjenpol Rusti Hartodo mengatakan Kepolisian daerah Jambi dibantu TNI telah siap untuk melakukan pengamanan pilkada baik di pemilihan gubertur, bupati maupun wali kota di Provinsi Jambi. Kapolda menyatakan jajaran Polda Jambi menerjunkan sebanyak 5.400 orang persodel untuk pengamanan selama tahapan pilkada perlangsung. Kapolda berpesan kepada seluruh persodel yang bertugas agar dapat menjalankan tugasnya dekat baik. Kapolda berharap pelaksanaan pilkada di Jambi dapat berjalan dengan aban dan damai. Jadi kita hari ini melaksanakan apel untuk kesiapan seluruh personil pengamanan. Tidak hanya poli, seluruh unsur ada di sana untuk melaksanakan apel dan kita siap untuk mengamankan pilkada tahun 2024. Untuk poli sendiri tentunya ini melibatkan baik pilkada gubernur, wakil gubernur maupun bupati-wakil bupati dan wali kota maupun wakil wali kota. Seluruhnya 5.400 personil yang kita turunkan untuk mengamankan pilkada di Provinsi Jambi. Alhamdulillah kami seluruh unsur pemerintah, aparat sudah siap untuk mengamankan. Dan insya Allah juga masyarakat juga siap untuk menggelar pilkada yang aman dan damai. Dan kita juga berharap pilkada di Jambi dapat berjalan dengan aman, dengan damai, dengan jujur, dengan adil, dan bermartabat. Itu harapan kita bersama. Di mana yang masih rawan? Ya kalau kita lihat ada beberapa wilayah yang kalau kita lihat dari sejarah memunculkan konflik di sana yang perlu kita antisipasi di Kerinci, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh. Ini menjadi perhatian kita karena kita lihat dari sejarah konflik yang pernah muncul di sana. Walaupun demikian, kita tetap melihat wilayah-wilayah lain yang perlu kita amankan secara optimal. Terima kasih.